Kecelakaan beruntun maut 2 September lalu yang melibatkan 21 mobil serta 9 korban meninggal adalah kecelakaan beruntun terburuk sepanjang tahun ini di jalan tol. Warga mengaitkan kecelakaan ini dengan misteri yang terjadi di kilometer 90 tapi banyak juga yang menamping. Terbilang tragis namun kecelakaan beruntun berdampak lebih besar pun terjadi di belahan dunia lain terhitung dari banyaknya mobil yang terlibat maupun jumlah korban yang kehilangan nyawa. Seperti apakah ngeria kecelakaan beruntun tersebut? On the spot telah merangkumnya dalam informasi berikut ini. Setidaknya 8 orang meninggal dunia dan 52 lainnya luka-luka setelah 10 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Tenggara Minas Gerais, Brazil. Tabrakan ini melibatkan 5 mobil, 4 truk dan sebuah bus. Insiden ini tepatnya terjadi di sebuah jalan raya di dekat Francis Cosa, sekitar 470 km dari ibu kota negara bagian Belo Horizonte. Polisi menyebutkan setidaknya 4 dari korban meninggal dunia karena terbakar. Salah satu truk diketahui memuat bahan bakar sehingga menyebabkan api mudah membesar dan sulit dipadamkan. Salah satu korban yang selamat diketahui mengalami luka bakar hingga 90 persen. Tabrakan beruntun yang melibatkan 56 mobil terjadi di sebuah jalan tol di Cina pada tanggal 21 November 2016 silam. Insiden tragis ini bahkan sampai menewaskan 17 orang. Kecelakan beruntun ini terjadi di jalan tol bagian utara Provinsi Shansi yang menghubungkan antara kota Beijing dan Kunming. Dalam gambar yang beredar di media Cina, mobil-mobil terlihat bertumpukan. Di antaranya adalah kontainer yang terbalik serta terbakar. Selain 17 nyawa melayang, sebanyak 37 orang terluka dalam peristiwa itu. Menurut seorang pengendara, selain licin akibat salju, saat itu jalanan sedang diliputi kabu tebal yang mempersempit jarak pandang. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api dan menyelamatkan pengendaraan terjebak di dalam kendaraan. Kren dikerahkan ke lokasi untuk mengangkat benda berat, sementara tim penyelamat menyisir kendaraan yang terlibat. Jalanan ini pun kemudian ditutup hingga satu hari kemudian. Setidaknya, 25 kendaraan terlibat dalam sebuah kecelakaan beruntung di Interstate 10 dekat perbatasan New Mexico dan Arizona 19 Juni 2017 lalu. Polisi menyebutkan kecelakaan ini dipicu oleh angin kencang yang membawa debu. Jara pandang yang sangat terbatas membuat kecelakaan tak terelakkan. Sebanyak 18 kendaraan komersil serta 7 mobil pribadi saling berbenturan hingga menyebabkan 6 nyawa melayang. Di antara korban merupakan sebuah keluarga kecil yang terdiri atas pasangan muda serta bayi mereka yang masih berusia 9 bulan. Tebalnya badai debu di lokasi sempat menyulitkan para petugas dalam melakukan evakuasi para korban. Beruntung tak lama hujan turun sehingga menyampu bersih debu di udara. Usai kecelakaan, pihak kepolisian mengeluarkan peringatan pada seluruh pengguna jalan untuk berhati-hati. 10 orang tewas. Setelah sebuah truk trailer mengalami remblong pada malam tanggal 8 November 2018. Truk kemudian melaju tak terkendali hingga menabrak tak kurang dari 15 mobil di jalan tol Mexico City Toluca. Insiden ini terjadi pada jam 7 malam di wilayah kota Mexico Alvaro Obregon dekat kawasan bisnis Santa Fe. Sebelumnya dilaporkan, ada 9 korban tewas di lokasi kejadian. Namun, sehari kemudian korban ke-10 tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Selain korban tewas, insiden ini juga terus melukai 16 orang lainnya yang harus dirawat di rumah sakit. Para medis yang didatangkan ke lokasi juga setidaknya harus merawat 25 hingga 30 orang yang mengalami luka ringan saat kejadian. Sementara itu, pengemudi truk yang merupakan seorang wanita berusia 41 tahun dilaporkan selama tanpa luka-luka. Wanita bernama Anneci mengakutlah berpengalaman mengemudi truk trailer selama 4 hingga 5 tahun. Jalanan ini kemudian ditutup dan baru dibuka kembali pada pukul 12 lewat 20 menit malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rabu, 11 Februari 2015 silam, sebuah tabrakan beruntun terjadi di sebuah jembatan dekat Bandar Udara Internasional Incheon, Korea Selatan. Insiden ini melibatkan lebih dari 100 kendaraan dan menyebabkan 2 korban jiwa serta 60 luka-luka. 8 di antaranya mengalami luka serius. Korban luka-luka juga tergiri atas beberapa warga asing dari China, Thailand, Jepang, Vietnam, Swiss, serta Rusia. Tabrakan beruntun yang terjadi sekitar pukul setengah 10 pagi ini dipicu setelah sebuah limosin milik bandara menabrak kendaraan di depannya. Pandangan pengemudi memang sangat terbatas karena kabut tebal. Tak lama setelah kecelakaan, polisi dan petugas pemadam kebakaran menutup seluruh jalur lalu lintas terisol menuju Yongjong. Tak lama setelah kecelakaan, polisi dan petugas pemadam kebakaran menutup seluruh jalur lalu lintas dari Seoul menuju Yongjong.